Hai teman-teman, kali ini saya sedang melihat proses memasak lemang ketan. Lemang adalah kuliner legendaris yang bahan dasarnya dari beras ketan dan juga santan. Uniknya, makanan khas satu ini dimasak di dalam tabung ruas bambu yang dipanggang dengan waktu yang cukup lama. Bambu yang dipotong memanjang sekitar 80-100 cm ini, sebelumnya di dalamnya dilapisi dengan daun pisang terlebih dahulu. Barulah diisi dengan beras ketan yang sudah direndam dan ditiriskan. Jika semua bambu sudah diisi, kemudian ditata di tempat pemanggangan yang dibuat khusus seperti ini. Setelah itu, bambu-bambu ini diisi dengan santan yang sebelumnya sudah ditambah garam. Jika sudah, maka proses pemanggangan lemang pun dimulai. Memanggangnya juga tidak bisa memakai kayu bakar yang biasa digunakan untuk memasak, melainkan menggunakan serabut kelapa seperti ini. Api atau bara yang dihasilkan juga harus diperhatikan. Lemang tidak bisa dipanggang dengan api besar atau bara api yang terlalu panas, karena bisa membuat bambunya bocor atau pecah. Pada proses ini, setiap 15 menit, lemang harus diputar-putar atau dibalik, agar lemang matang secara merata. Proses ini dilakukan sebanyak 4-5 kali. Jika santan sudah mulai mendidih seperti ini, bagian atas daunnya akan ditutup. Lalu tinggal tunggu saja sampai lemang matang. Memasak lemang bisa menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 jam. Lemang yang sudah matang akan dikeluarkan dari bambunya. Dan lemang siap disantap. Kuliner yang satu ini memang banyak sekali peminatnya, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat. Saat bulan puasa, lemang juga menjadi salah satu takjil favorit. Memakannya pun bisa disandingkan dengan sari kayo, tapai atau tape ketan hitam, dan juga durian. Wah, gimana teman-teman? Apakah tertarik untuk mencobanya? Terima kasih telah menonton!